Pertama, saya akan menjelaskan salah satu materi yang saya terima saat LKM-MNAS yang lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Art of Organization yang pada saat itu dibawakan oleh Kak Didi. Art of Organization atau seni dalam berorganisasi. Seperti namanya, dalam berorganisasi kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan bersosialisasi dengan banyak orang. Maka dari itu tentu kita membutuhkan kerjasama yang baik. Bagaimana cara membentuk sebuah kerjasama yang baik? Pertama, tentunya kita harus mengenali bagaimana orang yang akan kita ajak kerjasama. Dengan siapa kita bekerjasama? Bagaimana karakter orang yang akan kita ajak kerjasama dan apakah kita satu sama lain bisa menyatukan pikiran untuk bekerjasama. Kita bisa meninjauinya dari melihat, memahami sisi positif dan negatif dari orang tersebut. Sehingga kita bisa memperkirakan apakah kita akan bisa bekerjasama dengan baik. Lalu, kita juga harus bisa memahami apa saja job desk yang kita laksanakan nantinya ketika kita bekerjasama dengan orang tersebut. Lalu, setelah memahami dan setelah mendapatkan rekan untuk bekerjasama, ada baiknya kita langsung menentukan tujuan. Apa tujuan kita? Apa yang ingin kita capai? Apa goals kita dalam organisasi tersebut? Dalam penjelasannya, Kak Didi menyingkat goals ini dengan singkatan SMART. Suatu goals haruslah SMART. S, spesifik, jelas apa yang ingin dicapai. LUM, miserable, dapat diukur ketercapaiannya. E, achievable atau actionable. Goals itu harus bisa dicapai. Selanjutnya, R, relevan atau reasonable. Jadi, sebuah goals itu harus relevan, harus masih bisa digunakan, masih bisa dilaksanakan saat kita merencanakannya sesuai dengan masanya. Selanjutnya, time bound atau timetable. Jadi, tidak hanya menyusun sebuah rencana saja, namun kita juga harus bisa menyusun timeline untuk melaksanakan suatu rencana tersebut. Lalu, bagaimana cara kita mencapai goals ini? Sebuah ilmu yang sudah sering kita dengar juga, yaitu POAC, P, planning. Kita mulai dengan merencanakan bagaimana goals ini dan bagaimana langkah-langkahnya. Lalu, organizing. Kita mulai dari membagi job desk, membagi tugas, sebelum kita melakukan langkah berikutnya, yaitu actuating. Put the right man on the right place. Meletakkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Selanjutnya, C, controlling, monitoring. Saat dilaksanakan, tidak lupa kita selalu mengontrol dan memonitor orang-orang, job desk, dari hal yang kita laksanakan tersebut. Selanjutnya, ada evaluation. Evaluation ini sering tertinggal, namun pada dosarnya merupakan hal yang sangat penting. Mengapa? Evaluasi ini dapat menjadi sebuah cermin bagi kita tentang bagaimana, apa yang sudah kita laksanakan itu. Hal yang di evaluasi ini diantaranya, pertama, performa. Bagaimana kita dan rekan-rekan kita bagaimana kita semua performanya saat melaksanakan suatu kegiatan. Bagaimana event itu secara keseluruhan. Dan juga tidak lupa salah satu hal yang paling krisis yaitu fun atau pendanaan. Apakah pendanaannya sudah cukup? Apakah pendanaannya sudah baik? Selanjutnya, dalam evaluasi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya feedback. Dalam feedback ini juga, ada seninya tersendiri. Alangkah baiknya, kita menyampaikannya dengan pola positif, negatif, positif. Jadi, kita sampaikan dulu hal positif terkait orang tersebut, baru kita berikan kritik atau sarannya di tengah. Dan kita tutup lagi dengan hal baik tentang orang tersebut. Hal ini dapat menjaga hubungan baik kita dengan orang tersebut, maupun membantu agar orang tersebut meskipun dikritisi, beliau dapat merasa tetap dihargai. Selanjutnya, jangan lupa, meskipun dalam sebuah organisasi kita mengerjakan suatu proyek, mengerjakan hal-hal yang begitu serius, jangan lupakan hiburan. Karena hiburan ini hal yang juga penting. Kita tidak bisa terus menerus bekerja dengan serius. Kita juga butuh break. Dan hiburan ini juga bisa membentuk kekeluargaan antara satu sama lain anggota organisasi. Dan jika kekeluargaan sudah terbentuk, maka agar lebih mudah lagi untuk meng-organize, untuk mengatur bekerja bersama-sama orang-orang di sini. Selanjutnya, yang terakhir, mengenai satu hal yang biasanya membuat ketika kita melaksanakan suatu, ketika kita berorganisasi itu menjadi sedikit lebih rumit mengenai arogansi. Tidak sebaiknya kita menjadi arogan kepada orang lain. Ada baiknya ketika kita bekerja sama dengan orang lain, menurunkan ego, dan mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, mengenai kesan dan pesan saya selama LKMM Nasional, saya sangat bersyukur, berkesempatan, bisa hadir dan mengikuti LKMM Nasional ini. Tidak hanya ilmu yang banyak saya dapatkan, namun juga pengalaman dan kenalan. Saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk, jika memiliki kesempatan, maka ikutlah di LKMM Nasional berikutnya. Saya percaya teman-teman akan mendapatkan banyak hal di sana, dan saya harap ke depannya tentu LKMM ini bisa jauh lebih baik daripada tahun saya saat ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb.